Selamat pagi Puji nama Tuhan Kita bersikul kepada Tuhan Yesus Kita bisa datang ke tempat ini Kita berbicara ke tempat ini Bukan karena kekuatan kita Bukan Tetapi kekuatan Tuhan Yesus Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita Untuk pulang Kita tetap bersikul kepada Tuhan Kita tetap mau menyembah Tuhan Kita mau pengampungkan nama Tuhan Sebelum ibadah dimulai Kita mau akui saat itu Kita berdoa Kita akui ibadah Tuhan Janganlah Tuhan menahinkan Tiba kita Tumpu kita Tuhan mengurah kecerahan kuat Saat ini dimulai Tuhan Tuhan Sudah bersikul kepada Tuhan Yesus 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 Terima kasih. 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 Dari pulau-pulau, lembah-lembah Untuk keuntungan diri, kemuliaannya Kemuliaannya disaksikan Kebesarannya ditirahkan Yesus, Yesus, nama Yesus Nama Yesus kita jantung diri Dari pulau-pulau, lembah-lembah Untuk keuntungan diri, katakan semua anak kita dah siap Alaku rasa terkuasa, suruh bumi sujud menjempa Dikirkan nama-mu, alaku rasa terkuasa Suruh bumi sujud menjempa Dikirkan nama-mu, alaku rasa terkuasa Suruh bumi sujud menjempa Dikirkan nama-mu, alaku rasa terkuasa Suruh bumi sujud menjempa Dikirkan nama-mu, alaku rasa terkuasa Dibasatnya kita akan menyiapkan hati kita Dan siapkan tubuh dan jiwa kita Untuk kita mendengarkan firman Tuhan Kita mau dibentuk Tuhan Kita mau mendengarkan firman Tuhan Bahkan kita akan melakukan firman yang Tuhan Sudah berikan kepada kita Engkau yang lebih tahu Tuhan Cara untuk membuka jalanku Engkau yang lebih mengerti Cara untuk menolong hidupku Menjadikan ku lebih dari pemenang Kami percaya Tuhan Kau nanti akan menjadi pemenang bersama Tuhan Ku bergaya Tuhan Yang tak pernah gagal Menjadikan ku lebih dari pemenang Ku percaya Tuhan Ku percaya Tuhan Yang tak pernah gagal Menempati janji-janji-Mu Ku percaya Tuhan Ku percaya Tuhan Yang tak pernah gagal Menjadikan ku lebih dari pemenang Ku percaya Tuhan Menjadikan ku lebih dari pemenang Ku percaya Tuhan Dan tak pernah lalai Menempati janji-janji-Mu Ku percaya Tuhan Kau yang lebih orang Cara untuk membuka jalanku Sayang lebih mengerti Cara untuk menolong hidupku Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pengenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Kau melepati janji-janjimu Kita mau angkat pujiannya sekali lagi Tata-tata kuatnya kita Kau yang lebih tahu Benar Tuhan, kau lebih tahu dari segalanya Meluka jalanku Kau yang lebih mengerti Cara untuk menolong hidupku Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pengenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pengenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pengenang Menjadikanku lebih dari pengenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pengenang Menjadikanku lebih dari pengenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Kasatu di dalam doa Bapak Benar Tuhan pujian Mengatakan bahwa Engkau tidak pernah gagal menjadikan kami Pemat pemenang Engkau juga tidak pernah Lalahi Tuhan akan janji-janji Engkau selalu menepati Apa yang engkau janjikan ya Tuhan Terima kasih Tuhan Karena kami punya Allah yang luar biasa Dasyat Allah yang begitu luar biasa mengasih kami Bahkan kasih Engkau Melebih kasih kepada dunia ini ya Tuhan Engkau rela Datang ke dunia Untuk kami semua ya Tuhan Orang yang berdosa Orang yang sebenarnya tidak layak Tuhan Tetapi Engkau bela sedemikian rupa Dengan daramu di Bukit Kalvari Ya Tuhan Oleh karena betapa besarnya kasihmu kepada kami Sebab itu pagi ini Tuhan Engkau akan mampukan kami Sepanjang firman ditabur Engkau berikan kepada kami kekuatan Tuhan Untuk mendengar dengan baik Berikan kepada kami pikiran yang cerdas Supaya dapat menangkap setiap pesan Tuhan Berikan kepada kami hati yang lembut Supaya kami rela untuk ditegur oleh Tuhan Berikan kepada kami kekuatan fisik kami Supaya kami tidak merasa olah Ketika firman ditabur belapang Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Tuhan Dan hambamu yang menyampaikan ini Urabi dengan kuasa Allah yang maha tinggi Supaya apa yang disampaikan bukan pikirannya ya Tuhan Tetapi pikiran Allah Yang Allah taruh di dalam lidah bibirnya Untuk disampaikan kepada umatmu pada pagi hari ini Di dalam satu nama Yesus Allah kami yang penuh kasih Kami menyerahkan firman yang kudus pagi ini Haleluya Semua yang percaya katakan Amin Silahkan duduk Selamat bapak ibu Selamat bapak ibu Apa kabarnya hari ini? Selamat bapak ibu Jis Tuhan ya Kita bisa kembali beribadah pada pagi hari ini Ibadah yang kedua setelah kita libur Berapa ini? Satu bulan ya libur ya Maksudnya libur Tak tak muka Tetapi online tetap Saya tidak tahu bapak ibu ikut online Atau tidak di rumah Semua gajah ikut Itu loh dengan saya Ya Ikut online Entah itu mengikuti Ibadah yang Dikemas di gereja kita Atau Apa gereja lain Ya tidak masalah Yang penting tetap Ibadah online gitu ya Supaya Apa Tubuh rohani kita ini Tidak kelaparan gitu Bapak ibu ya Tetap sehat gitu ya Jasmani rohani tetap sehat Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Tema pada pagi hari ini adalah Sikap kita di dalam menghadapi Situasi pandemi saat ini Apa yang harus kita lakukan Seperti itu Nah Kita akan belajar dari surat Filipi Mari kita akan buka Filipi pasal 4 Filipi pasal 4 Ayat 2 Sampai ayat yang ke 9 Mari bapak ibu kita akan simak Kita akan membaca secara bergantian Saya mulai ayat yang 6 Filipi pasal 4 Ayat 2 Sampai ayat yang ke 9 Nasehat-nasehat terakhir Eudia Kunasehati Dan Sintike Kunasehati Supaya Sehati Sepikir Dalam Tuhan Bersuka Kehantian Ibu yang dikasih oleh Tuhan Selamat Seperti itu Selamat Bersuka citalah Semantiasa dalam Tuhan Sekali lagi kukatakan Bersuka citalah Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Hanya sejata Allah yang membuat segala hal Akan membiarkan hati dan keinginanmu kepada Kristus Yesus Jadi akhirnya saudara-saudara Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu Dan apa yang telah kamu menjajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku Lakukanlah itu, maka langsung bergantai sejahtera akan memiliki baik kamu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika beliau ini ada di penjara Kemudian di penjara menulis surat dan ditujukan kepada jemaat yang ada di Filipi Kemudian, makanya kitab Filipi disebut kitab-kitab penjara Karena ditulis dalam kondisi Rasul Paulus di penjara karena injil Tuhan Karena melayani Tuhan, bukan karena berdua jahat Tetapi karena dia melayani Tuhan sehingga dia harus keluar masuk penjara Kemudian, ada nasihat yang diberikan kepada Odia, kepada Sintika, kepada Susukos Supaya mereka sehati, sepikir, sepakat untuk tetap memberitakan injil Sekalipun pemimpinnya masuk di penjara Jadi konteksnya pada waktu itu adalah Supaya teman-teman sekerja di ladang Tuhan Sekalipun ini pemimpinnya, Rasul Paulus ini harus masuk penjara Tetap penjilan harus tetap dilaksanakan Harus sepakat, harus sehati Tidak boleh bertengkar Tidak boleh orang jawab-jawab keguguran Tidak boleh saling penyalahkan satu dengan yang lain Di dalam pemberitaan injil Nah, lalu kalau kita aplikasikan dalam hidup kita pada saat ini dalam situasi pandemi Apa sih yang harus kita lakukan dalam situasi pandemi itu? Yang pertama ini kita belajar seperti Rasul Paulus Walaupun ini konteksnya berbeda Konteks pada waktu itu adalah Mereka mengalami tantangan berat dalam mengirim Tuhan Jadi orang-orang yang ikut Tuhan itu tantangannya berat Penjara itu Jadi kalau sampai berani memberitakan injil Seperti Rasul Paulus Maka dia tantangannya itu masuk penjara Seperti itu Nah, sekarang tantangan kita pagi ini Di seluruh dunia tantangannya virus corona Betul gak? Ya, di mana-mana ada virus Kita gak bisa melihat itu Apakah di gereja ini ada virus? Mungkin Ya, oleh sebab itu kemarin saya sudah hibu di Apa namanya? Di grup itu tolong Protokol kesehatan Dipakai Kalau saya kan jauh dari Bapak Ibu Gak mungkin nyumprot ke sana gitu ya Seperti itu ya Kemudian Sudah kami siapkan di sana Ada tisu Ada Apa? Keram di sana Yang keram di sini Tidak begitu berfungsi Bapak Ibu kalau misalnya Cuci tangan di sebelah sana Sudah saya siapkan tisu di sana Ya Mari kita jaga Protokol kesehatan dengan baik Jadi pengalaman kami ini Memberikan pembelajaran yang luar biasa Ya Jadi Kalau kena covid Sampai virus itu masuk ke paru-paru Waduh Bapak Ibu Antara hidup dan mati Nanti Pak Misal yang akan bersaksi gitu ya Kalau Pak Misal bisa hidup hari ini Ini mujijat Ya Hari ini Ya Ada saudara kita Pak Broto Itu Apa namanya Dirawat di rumah sakit Nah istrinya di isolasi di Apa namanya Di asrama haji Kemudian di asrama haji Ini hanya dikasih makan Dan dikasih vitamin Saya bilang Paling maket noisondar Ya Ini imparnya Pak Budi Budi Komorogo Ya Bila ini Waduh malam Maket nobiy Seperti itu Ya Jadi hanya dikasih makan Kita doakan nanti Supaya tetap sehat Ya Jadi Ini bukan di rumah Ya Kalau kemarin itu Saya menunggu hasil suap itu Kami kan bertiga di rumah Ya Tapi ini teman saya ini Harus di asrama haji Kalau di rumah kan ya Bisa ngodok banyu Mino naik panah Di asrama haji Mau ngodok banyu Dimana Ya Saya juga pikiran Tapi saya tetap berdoa Supaya Buhu Broto tetap sehat Dan bisa melewati Dan akhirnya bisa negatif Ya bilang sama Pak Misal Jangan Kasih tau Pak Broto ya Pak Nanti tambah stres Karena Pak Brotonya Yang gak parah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Apa hal pertama Yang harus kita lakukan Dalam Menghadapi Situasi pandemi ini Kita belajar dari Senasul Paulus Ya Supaya kita Sehati Sepikir Ya Sepakat Satu hati Satu hati Ngapain Bu Ya kalau konteksnya Kemarin memberitakan Injek Kita konteksnya Adalah melawan Virus Corona Ya Loh gimana caranya Bu Ya kita akan jaga Protokol kesehatan Pak Ibu Ya kalau kemarin Kita kurang jaga Protokol kesehatan Pak Pisael Mungkin kurang jaga Protokol kesehatan Sampai akhirnya Kena virus Corona Seperti itu Ya Mari kita akan Bersama-sama melawan Virus Corona Supaya segera Madu ini Sona hijau Kalau enggak Bapak Ibu Ya Ini enggak akan Berhenti-berhenti Ya terus saja Ya kapan hari itu Sudah 5 Naik lagi 15 Naik lagi 20 Seperti itu Kita sudah senang Waduh Ini sudah 5 Habis ini 0 Kita Sona hijau Ternyata enggak Ya Oleh sebab itu Mari kita akan Jaga protokol kesehatan Dimanapun kita berada Kemudian Stop untuk minum es Untuk hari ini Stop minum es Kalau kondisi kita enggak fit Ya kecuali anak-anak muda Yang fit Ya tapi jangan over Ya Kemudian Konsumsi lah Apa namanya Ramuan-ramuan Herbal itu ya Ya Saya sering Apa nama Ngomong itu Jai Kencur bisa Ya Kemudian bawang putih Bisa Kalau enggak kesuka Bawang putih Jai itu Kencur itu Dibuat beras Kencur atau apa Seperti itu Supaya kita sehat Bapak Ibu Ya Ini secara Secara fisik ya Secara luar Kita sepakat Untuk kita bersama-sama Melawan virus corona Kemudian Secara Apa namanya Secara lohani Secara mental kita Apa yang harus kita Lakukan Kita akan sepakat Tetap menjadi Saksi Tuhan Dalam situasi pandemi ini Caranya gimana Teman-teman kita Yang tidak bisa Hadir ke gereja Kita punya nomernya Kita WA Bapak Ibu Gimana kabarnya Kita enggak bisa Ketemu ya Karena virus corona Tetap sehat Bagaimana imannya Di WA Bapak Ibu Kasih renungan-renungan Ya Bisa enggak bisa Bikin runa Enggak usah Bikin renungan Renungan yang kita Dapati Kita sharekan Ke teman-teman kita Supaya kita Saling dikuatkan Bukan kita Masa bodol Di masa pandemi ini Bapak Ibu Tetap kita dalam Pelayanan Walaupun bentuknya Beda Ya 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 Yang takut virus corona Makanya Tidak boleh Seperti itu Bapak Ibu Iman setiap orang Itu beda-beda Ada yang punya iman Gini Wes Aku Mati Uret Tepatnya gereja Ya Yang penting Aku Deregusti Ya Dini aku Diserang virus corona Ya Wes Itu rencana Tuhan Pasti Tuhan punya rencana Ada yang punya iman Seperti itu Ada yang ketakutan Tetapi dengan orang yang ketakutan Kita tidak boleh menyalahkan Kita tidak boleh menghakimi Tugas saya dan Bapak Ibu Adalah Memberikan pencerahan Menguatkan Mendorong Membangun Inilah kita menjadi saksi Tuhan Di tengah-tengah pandemi Ya Makanya Paulus katakan Tidaklah kamu Sehati Sepikir Di dalam Tuhan Kita juga demikian Kita harus Terhati Sepikir Di dalam Tuhan Dalam situasi pandemi Untuk saling menguatkan Satu dengan yang lain Loh gimana Kalau ada teman kita Yang kena virus corona Tidak usah nyalahkan Salai Dewi Tidak juga Protokol kesehatan Misalnya seperti ini Salai Dewi Tidak bisa Bapak Ibu Ya Karena ketika imun kita lemah Kemudian ada virus Ya Ya kita kena Bapak Ibu Ya Kita kena Bapak Ibu Karena di sekitar kita itu Ada orang yang kelihatannya seger Tapi membawa virus Ada Ya Bisa ajak anak kita Anak kita yang masih Muda Makanya kalau Inilah itu pulang Ya Gak pernah dekat dengan papa Ya Pak Misael Dengan saya Jarak jauh gitu Cerita jarak jauh Pakai masker Seperti itu Ya mulai dulu Ya Seperti itu Ya Karena dia mikir gini Saya dari Sulabaya Takutnya saya OTG Ya Jadi saya Membawa virus Seperti itu Ya Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu Ya Jadi Tugas saya dan saudara Di dalam situasi pandemi ini Tetap kita melayani Sesama kita Saling menguatkan Ya Menguatkan yang lemah Menghibur yang susah Mendoakan yang sakit Memberkati yang kekurangan Kalau kita kelebihan Bapak Ibu Jangan nunggu kita lebih ya Kita nunggu lebih Orang itu gak pernah cukup Betul gak Ya Jadi kalau kita ada Mari kita bagi berkat Bapak Ibu Entah apa saja Entah itu vitamin Entah itu makanan Entah itu Apa namanya Sayuran Ya Bagi Bapak Ibu Ya Karena Orang yang di isolasi itu Bapak Ibu Ternyata gak dapat Bantuan sama sekali Dari pemerintah Coba kalau Misalnya Yang di isolasi itu Pas di isolasi Gak punya beras Gak punya uang Gak punya apa-apa Di rumah Lo tambah sakit Loh Bapak Ibu Keluar gak boleh Lalu tugas saya dan saudara Sebagai anak Tuhan Kita tidak boleh Menutup mata Ya Jangan kita Menunggu kita punya Lebih baru memberi Apa yang bisa kita lakukan Lakukanlah itu Untuk sesama kita Ya Inilah yang disebut Kita bersaksi Tentang Kasih Kristus Ya Jadi kasih yang nyata Bukan hanya ngomong Tok Saya mengasihmu Tetapi kita tidak Berbuat sesuatu Ya Bagi orang di isolasi Nasi satu piring Itu berarti loh Bapak Ibu Saya sudah merasakan Dikasih orang Saya usah mako Itu berarti Saya menekeskan air mata Karena saya gak bisa keluar Ya Saya doakan orang-orang yang Memberkati saya Ada orang nyatolkan itu Susu Susu Dicantolkan situ Ada orang nyatolkan Apa namanya itu Telur Tuhan terima kasih Ada yang nyatolkan buah Seperti itu Ada yang nyatolkan sawi Ya Di situ Bu ada sawi Puji Tuhan Karena saya gak bisa keluar Ya Keluar pagar saja Orang-orang udah terlihat Bu masuk aja Jangan keluar Bayangkan itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Saya mau kasih tau Bagaimana kita Mempraktekan kasih Hari ini Bapak Ibu Banyak kesempatan Bagi saya dan Bapak Ibu Untuk praktek kasih Kepada saudara kita Tanpa memandang Sukuras dan agama Karena Yesus datang Bukan atas agama Tetapi atas kemanusiaan Bukan atas agama Yang datang kepada Yesus itu Bukan orang yang beragama Kristen Karena pada waktu itu Tidak ada agama Kristen itu Julukan Apa nama orang-orang Pengikut Kristus Ya Orang mengolong-olong Kristen 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 itu Latar belakangnya Kristen itu Bapak Ibu Ya Itu yang pertama Bapak Ibu Ya Kalau hari-hari kemarin Kita masa bodoh Pagi ini Kita diingatkan oleh Tuhan Bahwa kita harus Saling memperhatikan Satu dengan yang lain Supaya apa Nama Kristus Yang kita sembah Itu ditinggikan Oleh banyak orang Sehingga orang itu Gini Wah Kristen ini Tiba-tiba Murah hati Ya Kak Cetil Kalau kita Sudah dapat Apa namanya Apresiasi Orang pesan baik Maka Kalau kita ini Datang Untuk mendoakan Itu tidak akan Ditolak Karena Sudah ada Emblemnya Orang Kristen baik Murah hati Tapi kalau Kristen Cetil Ya Tidak peduli Dengan orang-orang Di sekitarnya Ya orang bilang Gini Kristen kok Cetil ya Karena Kristen itu Terkenal dengan Murah hati Paham ya Bapak Ibu ya Harus Selhati Sepikir Sepakat Dalam Tuhan Untuk mengerjakan Hal yang kuliah Hal-hal yang indah Hal-hal yang Sungguh-sungguh Baik Yang benar Itu yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Tanpa memandang Sukuras dan agama Hari ini Kesempatan kita Untuk melakukannya Ya Jangan tahan Bapak Ibu Jangan menahan kebaikan Tetapi kebaikan itu Harus disen Harus dibagi-bagikan Harus dilihat oleh Semua orang kebaikan Itu yang pertama Yang kedua Apa yang harus kita hadap Sikap kita dalam menghadapi pandemi Di ayat yang keempat Mari kita baca bersama-sama Satu Dua Tiga Bersuka citalah Semantiasa Dalam Tuhan Sekali lagi Aku katakan Bersuka citalah Kita disuruh Suka cita Disuruh gembira Dikatakan Semantiasa Ini terus-menerus Bapak Ibu Tidak berhenti Ya Loh bu Kalau misalnya Berat di rumah Tidak ada Apa ya suka cita Tetap harus suka cita Karena suka cita itu Mendorong kita Mengucap syukur Dan ketika kita Mengucap syukur Tuhan tidak akan Tinggalkan kita Praktikan itu Itu sudah saya praktikan Dan Tuhan tidak pernah Tinggalkan kami Tuhan pelihara kami Ya Dikatakan disana Sekali lagi Katakan Bersuka citalah Kalau dikatakan Sekali lagi Itu berarti Penting tidak Bapak Ibu Penting Dampaknya positif Apa negatif Bapak Ibu Positif Ya Kalau Bermat Tuhan Katakan Sekali lagi Itu berarti Itu memanfaatnya besar Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Disuruh bergembira Makanya di Salah satu negara Apa itu di Jepang Saya lupa Saya pernah membaca Artikel itu Ada tempat Dimana orang bebas Untuk tertawa Disitu Ya Karena ketika orang itu Tertawa Bergembira Ya Di dalam tubuh ini Ada hormon Bapak Ibu Ya Nah hormon yang membuat Suka cita itu Naik Bapak Ibu Ya Ketika hormon itu Naik Maka imun menjadi Kuat Seperti itu Makanya orang-orang Yang Apa namanya Hatinya selalu Gembira Ya Selalu sehat Ya Ya Tapi Orang itu Apa Sini Melonson Amis Sakitnya Rasanya Bosen Bapak Ibu Bukan Ya Saya membaca Artikel dari Dokter Dokter Terawan Yang Menteri Kesehatan Beliau katakan Gini Sebenarnya Ya Orang itu Bisa Sembuh Dan sakitnya Itu Dari dirinya Sendiri Ketika Hatinya Gembira Ya Imunnya Naik Maka Lama-kelama Sakitnya Akan Sendir Busuknya Punya Jantung Koronel Situasi Pandemi Ini bagi orang Penyakit Jantung Itu Merawan Betul Terima Sampai Sekarang Di Seteng Gablek Ya Lek Duma Kok Karokean Ya Karokean Mau Joget Ya Joget Sehat Tapi Tapi Kalau Sepaneng Kamu Terus Dibuat Santai Bu Ya Bu Aku Sampai Tenggak Blok Dalam Arti Positif Tapi Tenggak Mikir Sepaneng Gitu Dan Di Dalam Masa Pandemi Ini Tuhan Apa Namanya Memberikan Tips Kepada Kita Supaya Kita Tetap Sehat Kita Disuruh Bergembira Bapak Ibu Suruh Suka Cita Ya Nah Saya Buka Buka Di Internet Jadi Ada Hasil Penelitian Mengungkapkan Bahwa Hati Yang Gembira Memberikan Pengaruh Terhadap Kondisi Kesehatan Tubuh Hal Tersebut Disebabkan Hormon Yang Dikeluarkan Saat Rasa Muncul Dan Memberi Efek Membuat Sel-sel Di Dalam Tubuh Bekerja Lebih Baik Jadi Ketika Orang Itu Bergembira Suka Cita Hormon Yang Tuhan Anugerahkan Di Dalam Tubuh Kita Hormon Suka Cita Rasa Senang Itu Langsung Keluar Dan Sel-sel Dalam Tubuh Bekerja Lebih Baik Lancar Dan Ada Tiga Hormon Bapak Biar Ini Buat Pengekertauan Hormon Yang Pertama Adalah Hormon Dopamin Dopamin Ini Adalah Sensasi Menyenangkan Yang Dihasilkan Dopamin Mendorong Otak Untuk Lebih Fokus Dan Bantu Meningkatkan Fusing Motorik Tubuh Orang Yang Suka Cita Itu Lek Kerja Sofokus Coba Bapak Ibu Sofokus Enggak Kerja Ini Apa Namanya Hormon Dopamin Ketika Hati Kita Senang Suka Cita Maka Kita Belajar Sofokus Bekerja Sofokus Masak Sofokus Coba Lek Hati Kita Lagi Sepaneng Masak Kasineng Betul Enggak Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Lodok Sepaneng Gimbo Sepaneng Karena Apa Terus Masak Itu Kasinan Pak Misalnya Tambah Sate Gini Beli Daging Mahal Mahal Saya Tak Buat Rendang Dan Pak Misalnya Semen Kepedesen Asinan Pak Misalnya Lalu Perutnya Sepakit Saya Merasa Bersalah Gara Masa Angkuk Tambah Sakit Menurutnya Sakit Saya Bingung Ternyata Hanya Karena Asinan Dan Kepedesen Jadi Sekarang Saya Masak Tawang Jadi Sama Hati Gak Usah Dian Gak Usah Dibatin Masa Buk Kok Kalo Sane Tapi Kalau Kurang Asin Tambah Garam Sama Jadi Saya Masak Anjem Sekarang Demi Pak Misal Sehat Yang Lain Ikuti Yang Lain Kurang Asin Silahkan Sama Sama Garam Seperti Bapak Ibu Yang Dikasih Oleh Tuhan Jadi Hormon Dopamin Ini Ketika Hati Kita Senang Maka Dopamin Hormon Ini Mendorong Otak 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 Ini Fokus Terhadap Apa Yang Kita Kerjakan Makanya Bagi Anak Anak Yang Sedang Belajar Yang Kerja Hatinya Senang Sipal Kita Bisa Fokus Fokus Kerja Fokus Belajar Fokus Kuliah Fokus Ini Hatinya Senang Lihat Lihat Praktekan Bapak Ibu Hatinya Bisa Fokus Enggak Terus Sopron Yang Kedua Serotonin Serotonin Dopamin Yang Kedua Serotonin Ini Membantu Mengatur Suasana Hati Serta Mempengaruhi Waktu Tidur Napsu Makan Serta Kemampuan Otak Dalam Menyimpan Memori Jadi Ketika Hati Kita Senang Maka Kita Bisa Tidur Dengan Nyenyak Tidur Saya Coba Stres Tidur Saya Sendiri Harap Tapi Kalau Hatinya Gembira Kenek Bata Langsung Artinya Tenangan Artinya Gembira Kemudian Napsu Makan Ya Ada Napsu Makan Lek Stres Kau Makan Betul Kemudian Bisa Menyimpan Memori Memori Tersimpan Dengan Rapi Jadi Kita Tidak Menjadi Orang Cepet Pikun Makanya Hatinya Harus Gembira Supaya Tidak Pikun Ternyata Kalau hati Kita Gembira Bisa Menyimpan Memori Dengan Baik Dan Akhirnya Tersimpan Rapi Di Komputer Kita Ini Dan Kita Ini Tidak Menjadi Orang Yang Cepet Pikun Kemudian Saya Latih Tuhan Saya Ini Sudah Kadang Sering Sering Lupa Sampai Saya Beli Ini Loh Bapak Kadang Kadang Ini Baru Tak Pakai Nye Biomasker Sekarang Tak Belikan Ini Jadi Ternyata Resetnya Itu Hati Yang Gembira Supaya Kita Tidak Pikun Saya Baru Ngerti Itu Tuhan Aku Mulai Sekarang Harus Banyak Gembira Saya Harus Banyak Tertawa Atau Seneng Hati Aku Tak Seneng Supaya Aku Tidak Pikun Amin Terus Horwan Yang Ketiga Oksitosin Ini Hormon Cinta Biasanya Diproduksi Tubuh Ketika Seseorang Sedang Melakukan Aktivitas Yang Menunjukkan Kasih Sayang Ini Masa Pandemi Tidak Beluk-belukan Ketika Kita Ini Misalnya Krakul Seseorang Kita Tepuk Baunya Puji Tuhan Kalau Sehat Sukses Seneng Seneng Bahagian Ketika Kita Mencium Pasangan Suami Mencium Istri Mencium Suami Dengan Tulus Bahagia Bahagia Itu Sederhana Ternyata Bahagia Itu Sederhana Ternyata Ketika Hati Kita Gembira Dan Kita Mengungkapkan Kepada Pasangan Kita Karena Pandemi Tidak Boleh Kalau Dulu Kan Wah Dengan Sesama Jenis Misalnya Saya Dengan Siapa Jemaah Misalnya Bisa Jum Kiri Seperti itu Dengan Yang Sayran Seperti itu Bu Bambang Biasanya Minta Dijium Sekarang Tidak Bisa Tapi Mungkin Kita Bisa Menepuk Baunya Tetap Sehat Ya Bu Dengan Jaga Jara Orang Senang Orang Bahagia Ternyata Bahagia Itu Sederhana Ini Yang Tuhan Mau Lakukan Kita Supaya Kita Punya Hati Yang Gembira Yang Suka Cita Ada Yang Sedih Hari Ini Gak Ada Jadi Hati Yang Gembira Ini Memberi Efek Positif Bagi Kesehatan Kita Dan Itu Sudah Ditulis Ribuan Tahun Sebelum Masehi Siapa Yang Tulis Itu Raja Salamoh Di Dalam Kitab Amsal Hati Yang Gembira Adalah Obat Tetapi Semangat Yang Patah Adalah Mengeringkan Tulang Semangat Yang Patah Bisa Menimbulkan Penyakit Yang Mengeringkan Tulang Osteoporosis Tulangnya Jadi Kering Jadi Keropos Itu Ternyata Penyebabnya Adalah Orang Yang Suka Mengeluh Orang Yang Terus Menerus Tidak Bisa Mengucap Syukur Dalam Hidupnya Itu Menimbulkan Berbagai Penyakit Ternyata Dan Kalau Diseridiki Secara Ilmu Medis Zaman Dulu Belum Ada Penelitian Tetapi Salomo Ini Diberi Hikmat Oleh Tuhan Melebih Orang Orang Sebelum Salomo Dan Sesudah Salomo Sehingga Ada Penelitian Setelah Ilmu Kedokteran Ini Berkembang Maka Diterliti Bapak Ibu Maka Hasilnya Memang Benar Di Dalam Tubuh Kita Ternyata Tuhan Itu Kasih Hormon Hormon Yang Membuat Kita Ini Imun Kita Kuat Itu Ketika Hati Kita Senang Maka Hormon Itu Langsung Naik Dan Sel-sel Dalam Tubuh Kita Ini Akan Berjalan Dengan Baik Normal Dan Akhirnya Kita Menjadi Sehat Amin Kalau Kita Sehat Kita Bisa Datang Kerja Betul Nggak Kita Bisa Beribadah Kita Bisa Bekerja Kita Bisa Melakukan Aktivitas Ini Loh Maunya Tuhan Makanya Tuhan Sebenarnya Sudah Memangkapi Di Dalam Diri Kita Yaitu Hormon Yang Membuat Kita Bisa Kuat Bapak Ibu Asalkan Hati Kita Penuh Dengan Suka Cinta Yang Sedih-sedih Sekarang Hormon Sedih Kenapa Bade Akan Belak Ada Waktunya Kita Menangis Ada Waktunya Kita Ter Ada Waktunya Ada Masalah Ada Waktunya Masalah Selesai Semua Ada Waktunya Kemudian Yang Ketiga Ayat Yang Kelima Mari Kita Baca Di Sana Satu Orang Yang Paling Belakang Dengan Suara Yang Kuat Mas Filipi Pasal Empat Ayat Yang Kelima Filipi Pasal Empat Ayat Yang Kelima Sudah Sampai Situ Terima Kasih Hendak Kebaikan Hatimu Diketahui Semua Orang Berarti Dalam Situasi Pandemi Kita Harus Memiliki Hati Yang Baik Bukan Hanya Pandemi Saja Terus Menerus Kita Harus Memiliki Hati Yang Baik Bahkan Dikatakan Di sana Hendaklah Kebaikan Hatimu Diketahui Semua Orang Bukan Pamel Bapak Ibu Bukan Pamel Ini Loh Baik Bukan Maksudnya Firman Tuhan Itu Kebaikan Kita Ini Hati Kita Yang Baik Ini Dengan Melakukan Perbuatan Perbuatan Baik Kepada Orang Orang Di Sekitar Kita Orang Orang Yang Kita Ketemui Tanpa Kita Memandang Sukuras Dan Agama Kita Berbuat Baik Kepada Mereka Ini Yang Tuhan Saya Percaya Bahwa Hari Hari Ini Banyak Orang Membutuhkan Orang Orang Baik Untuk Menolong Karena Banyak Yang Kena COVID Bukan Hanya Di Indonesia Bukan Hanya Di Madin Seluruh Dunia Bahkan Apa Namanya Ada Keluarga Dari Kuyak Kuyak Dia bilang Gini Karena Dia kena COVID Suami Istri Dirawat Apa Namanya Hati Hati Dengan COVID COVID Itu Ada Saya Sudah Merasakan Biaya COVID Itu Mahal Dia Mandiri Tidak Pakai BPJS Sembilan Hari Kuyak Kuyak Dirawat Di rumah Sakit 130 Juta Istrinya Lima Hari Mungkin Apa Berapa 103 Juta Jadi Dua Orang 233 Juta Pak Misal Kemarin Kalkulasi Karena Di rumah Sakit Itu 18 Hari Obat Untuk Parunya Itu Sekali Injeksi Itu Apa Namanya 15 Juta Ya Kalau Satu Hari Sekali Kali 18 Bapak Bapak Ibu Bisa Mengalihkan 15 Juta Kali 18 Hari Berapa Hari Untuk Parunya Karena Parunya Sudah Dimakan Oleh COVID Dirusa Oleh COVID Puji Tuhan Sudah Sempur Sudah Kembali Normal Ada Berita Orang Orang Kena COVID Akan Cacat Seumur Hidup Parunya Ternyata Itu Ternyata Parunya Pak Misal Kembali Normal Paru Paru Normal Cirinya Apa Dokter Bilang Normal Kembali Ini Hitam Semua Bu Tidak Putih Putih Kemarin Sudah Hitam Semua Seperti Itu Bapak Ibu Yang Dikasih Oleh Tuhan Bersyukur Kalau Kita Semua Punya BPJ Saya Maiti Tuhan Berkati Pak Maiti Supah Hikmat Beliau Terus Akan Ditambahkan Sehingga Terus Bisa Menjadi Pemimpin Yang Bisa Mengayomi Seluruh Masyarakat Tanpa Memandang Sukuras Dan Agama Kalau Seandainya Saya Ini Dadaftarkan BPJS Oleh Pemkot Saya Tahu Apa Uang Apa Yang Saya Bayarkan Untuk Pengobatan Pak Misal Kalau Komen Mandiri Itu Ratus Sama Juta Sebab Itu Saya Hibot Jemaat Yang Belum Punya BPJS Segera Ngurus BPJS Bukan Berarti Kita Wah Bumisi Tidak Punya Emang Tidak Jadi Ketika BPJS Itu Diklaim Kemudian Saya Bersyukur Saya Meneteskan Emang Tuhan Terima Kasih Untuk BPJS Yang Diberikan Oleh Pemkot Kalau Saya Tidak Punya BPJS Pak Misal Tidak Punya BPJS Prudensial Tidak Bisa Dipakai Karena Prudensial Pak Misal Itu Berbulannya 500 ribu Paling Batasnya Itu Plafonnya 10 juta Seperti 12 juta Dibayar Oleh Asuransi Sisanya Bayar Sendiri Bersyukur Ditolak Oleh rumah sakit Santa Clara Saya Bersyukur Tuhan Terima Kasih Kalau kami Ditolak Santa Clara Coba Santa Clara Menerima Kena Pasien Covid Waduh Terus Jual Apa Bapak Ibu Tuhan Itu Terlalu Baik Menata Kehidupan Keluarga Kami Sedemikian Rupa Sehingga Kami Punya BPJS Ini Kebaikan Tuhan Banyak Yang Boleh Tuhan Celekan Mata Rohani Kami Tuhan Terima Kasih Engkau Begitu Baik Dalam Hidupan Kami Makanya Kita Harus Punya Hati Yang Baik Kalau Orang Lain Belum Percaya Mata Tuhan Punya Hati Yang Baik Memperhatikan Apa Namanya Orang Lain Bahkan Pengimpin Kita Ini Bukan Orang Yang Percaya Tuhan Pak Jowoy Bukan Orang Yang Percaya Yesus Tapi Beliau Bisa Meliki Hati Yang Baik Apa Buktinya Masyarakat Kota Mandir Gak Kasih BPJS Gratis Bapak Ibu Punya Punya Semua Secara Otomatis Dikasih Itu Kebaikan Artinya Dilihat Oleh Semua Orang Sekalipun Beliau Bukan Uang Pemerintah Tapi Beliau Mengambil Tindakan Kebicaraan Uang Pemkot Itu Dipakai Untuk Masyarakat Dan Tuhan Mau Kita Seperti Itu Artinya Apa Kita Berbuat Baik Kepada Semua Orang Dan Dilihat Dan Dirasakan Oleh Semua Orang Dalam Masa Tandung Supaya Banyak Orang Yang Tertolong Jadi Kalau Kita Lihat Ada Tetangga Kita Woh Ini Ada Yang Kenek Covid Keluarganya Disolasi Jangan Kita Menjauh Bapak Ibu Jangan Jangan Berteman Itu Kenek Covid Kita Mulai Memikirkan Apa Yang Bisa Saya Lakukan Untuk Menolong Dia Meringankan Bebannya Menjadi Motivator Supaya Dia Cepat Sembuh Jadi Kepan Hari Itu Apa Namanya Anaknya Bu Anin Kepala Sekolah Yang Ada Di TKF Ranta Kena Ketakutan Ketakutan Mengangis Kemudian Saya Bila Dih Tid 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 Bo Dify Aku Ut Saya Kasih Tip-tip Untuk Menjalani Isolasi Mandiri bytes Dan puji Tuhan, satu minggu kemudian tes swab PCR di asrama hati negatif. Bu, puji Tuhan untuk doanya, untuk motivasinya ya Bu ya, kami sudah negatif, puji Tuhan. Jadi yang tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan mau kita seperti itu Bapak Ibu. Ketika ada orang yang kena COVID, maka tugas saya dan Bapak Ibu adalah memberikan support, bukan mau makan. Mendorong, terus membantu apa yang bisa kita punyai, kita berikan untuk menolong dan meringankan bebannya. Karena memang ketika di isolasi, dulu saya berpikir kalau di isolasi itu dikasih makan sama pemerintah. Minimal mungkin di rumah, saya sendiri kasih beras, kasih sayur, atau kasih vitamin. Sayur sama sekali, tidak ada dari pemerintah itu. Terus saya bayangkan kalau itu orang yang enggak punya apa-apa terus gimana, tambah sakit, bisa meninggal. Seperti itu. Terus sebab itu kita harus bergerak Bapak Ibu hari-hari ini. Yang terakhir Bapak Ibu, ayat yang ke-6. Saya mohon, Mbak Gris, baca Mbak Gris. Bilih pimpat, ayat yang ke-6. Yang keras, Mbak. Bilih pimpat, ayat yang ke-6. Jangan dan yang aku kuatir tentang apamu juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan. Yang terakhir, di situasi pandemi ini, semua orang mengalami namanya penurunan omset kerjaan. Betul enggak? Bahwa yang kerja di kantor, kerja jualan, dan sebagainya turun semua. Saya ngecek lapa ini, lapa ini sementara dipegang sama, asur pegang sama Mbak Yuli. Mbak Yuli jugon daripada nanti libur semua, nanti pelanggannya habis. Ya mulai dari nol, saya bilang gitu. Ya puji Tuhan, ya Mbak Yuli sehat gitu ya. Kita doakan sampai sehat, amin Bu. Kemudian saya tanya, Bu, hasilnya sedikit loh, Bu. Kata-tanya gitu, bisa rapopo, Mbak, sih penting, apa jalan-jalan gitu, disyukuri aja. Ya Bu, amin, terus kok sangat sulau, disyukuri saja. Kita tak doakan supaya datangnya laris. Ini malu merasak, penjualannya merasak. Saya gak tau, Bu, suku kembutin, apa, nitip lapo pandang yang letih, disayang. Ini pembelinya selama-selama, karena pandemi orang gak berani keluar dan sebagainya, seperti itu. Tapi, apa namanya, saya terus menguatkan, Mbak Yuli tetap kesemangat, Mbak, wis, apa, gak apa-apa, wis, saya bilang gitu. Seperti itu, yang penting, apa, buka lapaknya, sehingga lapak ini tetap bisa jalan, dan bisa teman-teman bisa, apa namanya, nitip, dan mungkin bisa dikurangi nitipnya, kalau, apa namanya, 10 hanya laku 5, ya titip polimuai, saya bilang gitu. Cukup titip di maja, saya bilang gitu. Ya Bu, seperti itu. Tuhan nyuruh kita, apa, tidak boleh kuatir. Bih, Tau Bu, gak kuatir gimana, ya. Hasil saya ini gak cukup untuk kebutuhan operasional di dalam keluarga, ya. Ada solusi yang Tuhan berikan di sana, ya. Tetapi, katakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dua hal yang harus kita lakukan dalam mengatasi krisis ekonomi saat ini, dalam kehidupan kita. Kita disuruh mengambil waktu untuk doa dan mengucap syukur. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi Tuhan mau melatih kita, ya. Tuhan mau izinkan semuanya ini, Tuhan ingin memperlihatkan bahwa Tuhan sanggup memelihara kita, amin. Ya. Kita sedang diuji, Bapak Ibu, hari-hari ini. Kita masih tetap pegang firman Tuhan, atau kita lari cari solusi sendiri. Ya. Tuhan kasih solusi, jangan khawatir. Sarannya apa? Benkamu, apa namanya, tetap tercukupi dengan doa dan ucapan syukur. Setiap hari, Bapak Ibu harus doa apa yang kita butuhkan bawa di atas Tuhan. Tuhan, inilah kebutuhan saya. Lihat perlu dicuatkan, Bapak Ibu. Saya ini tukangnya ketik, biaya kehidupan. Tak cuat ketik, Bapak Ibu. Mulai dari biaya makan, biaya pendidikan anak-anak, biaya pengobatan, ya. Dan sebagainya, itu tak catat. Tuhan, inilah kebutuhan saya. Uang saya enggak cukup, Tuhan, untuk menghandle semuanya. Tetapi uang Tuhan terlalu cukup. Karena Tuhan punya matematika, Bapak Ibu. 5 ditambah 2, sama dengan 5 ribu, sisa 12 keranjang. Matematika saya dan Bapak Ibu, 5 ditambah 2, sama dengan 7 titik. Tetapi matematika Tuhan, 5 ditambah 2, sama dengan 5 ribu, masih sisa 17 keranjang. Mau enggak? Peristiwa Tuhan ngasih makan orang banyak. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Dimakan 5 ribu orang laki-laki, belum anak-anak dan perempuan. Masih ada sisa yang harus dikumpulkan 12 babu. Itu matematikanya Tuhan. Tuhan terlalu sanggup untuk memelihara hidup kita. Amin. Apakah Tuhan akan membuat kita tergeletak? Enggak. Tuhan katakan, sekalipun kau jatuh, kita akan sampai tergeletak. Karena tanganku akan menopang. Itu sudah saya alami, Bapak Ibu. Sudah saya alami. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sedetik. Tuhan pelihara kami. Masalah ekonomi Tuhan handle semuanya. Dan kami percaya Ketika saya dan Bapak Ibu mengambil taat dengan firman Tuhan. Yang Tuhan suruh apa? Doa dan bersyukur. Bahwa itu persoalanku kepadaku. Dengan berdoa, dengan komunikasi dengan Tuhan. Dan kamu bersyukur. Jangan ngomel, jangan gerutu, jangan bersolok. Itu dilet dalam hidupan kita. Karena itu akan menghambat berkat, Tuhan. Ketika saudara mengeluh Tuhan tidak senang. Ketika saudara, apa namanya? Ngomel-ngomel Tuhan tidak senang. Tapi ketika kita mengucap syukur. Dari sorga mata Tuhan yang tidak pernah teralami. Akan membuka tingkat-tingkat langit. Akan membuka pintu-pintu berkat yang tidak pernah kita pikirkan. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Itu terjadi dalam hidup saya. Apa yang tidak pernah saya pikirkan. Itu yang Tuhan beri dalam hidupan kami. Sehingga kami membuat kami ngolong-ngol dan menepeskan armakan Tuhan. Kau telah beri. Tidak ada kata yang bisa saya ucapkan. Tuhan saya bersyukur. Saya bersyukur dan bersyukur. Kalau saya sudah mengalami. Bapak Ibu akan mengalami juga. Asalkan Bapak Ibu ngotak kemikiran Tuhan. Janjinya iya dan amin. Tadi Bu Jan katakan apa? Janjinya selalu diterapati. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah pelimpang. Dia selalu tepat di dalam menepati janji-janjinya. Kalau Tuhan katakan. Kamu jangan khawatir. Tetapi nyatakanlah segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Dalam doa dan ucap syukur. Dikatakan sana. Damai sejahtera Allah yang melampol segala akal dan memelihara hati. Dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pikiran kita hati kita akan dipelihara oleh Tuhan. Kalau pikiran kita dipelihara oleh Tuhan. Hati kita dipelihara oleh Tuhan. Maka kita bisa berpikir yang kerdas. Untuk mengatasi ekonomi kita. Amin. Iya loh. Kita dikasih perangkat yang hebat. Ini komputer kita. Kalau ini yang memelihara Tuhan. Maka pikiran kita ini tidak akan error Bapak Ibu. Tapi menjadi pikiran yang kerdas. Pikiran yang punya hikmat. Kebijaksanaan. Sehingga kalau hikmat menguasai pikiran kita. Kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar dan dasar. Hikmat itu yang akan memuntun kita. Makanya Tuhan katakan. Kalau engkau lakukan itu. Maka Tuhan akan pelihara pikiranmu. Ya hatimu akan dipelihara oleh Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan. Maka ala sumber damai sejahtera. Akan menyertai kamu. Kita akan disertai Tuhan. Ada Tuhan dalam hidup kita. Yang siap menghandle persoalan kita. Yang siap mengangkat beban kita. Yang siap mengangkat hidup kita. Yang siap untuk menuntun kita. Melewati jalan-jalan yang licin. Dan agaknya kita keluar jadi pemenang. Amin Bapak Ibu. Kita satu dalam belah. Ya Tuhan. Nambamu berhenti berbicara. Tapi kami percaya roh kudus. Tidak berhenti berbicara. Untuk mengerjakan bejana hati kami masing-masing. Kami menyadari bahwa di masa pandemi ini. Bukan masa yang ringan. Tetapi bersama Tuhan kami akan bisa melewati. Ada empat hal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Supaya di masa pandemi ini kami sehati, sebikir. Untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Yang kedua. Tuhan mau kami selalu memiliki hati yang suka cita. Hati yang penuh syukur. Yang ketiga. Tuhan mau kami memiliki hati yang baik. Dan yang terakhir. Tuhan mau supaya kami tidak khawatir. Karena Tuhan berjanji. Tuhan akan memelihara hati dan pikiran kami. Dan menyertai kami. Kami tidak sendirian. Kami bersama Tuhan yang hebat. Yang penuh kasih kepada kami. Bahkan kami adalah biji mata Engkau. Tidak mungkin Engkau tidak pelihara kami. Tidak mungkin Engkau biarkan kami sampai jatuh tergeletak. Karena Engkau pribadi yang penuh kasih dan kasihmu sempurna. Menteriakan firman ini dalam loh hati kami Bapak. Supaya kami kuat di dalam menjalani kehidupan ini bersama Engkau. Dan kami keluar menjadi umat pemenang. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan firman yang kudus. Alhamdulillah. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Susi. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan. Kita akan bersyukur. Kita akan tetap menjaga hasil kita. Kita bisa selalu untuk istrikan kita dalam keadaan orang-orang. Di bahasanya kita akan memberikan persembahan. Mambil pantau persembahan diedarkan. Kita akan menyesuaikan nama Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita. dan kita akan menyesuaikan kita. Dan menjadikan kaya Yang merenggakkan Dan terlindikan juga Berkah acara Bagi orang yang berdaya Anak sujudnya Pasti tidak akan memiliki Bagi orang yang berdaya Karena Allah Menjadikan pikir Maria Tidak ada yang mustahil Bagi orang percaya Begitu besar Kasih Allah pada kita Berkatilah Alhamdulillah Di mana-mana Tuhan Tuhan Iskidat Menjadikan kaya Yang merenggakkan Dan berlindikan Tuhan Semalam Seperti Bagi orang yang berdaya Anak sujudnya Pasti tidak akan memiliki Cari Dan Menjadikan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada saat ini Tuhan, kami berdoa ya Bapak, untuk setiap anak-anak, untuk setiap tumpah di gereja ini ya Bapak. Engkau tahu Tuhan apa yang terjadi, Engkau tahu Tuhan apapun dalam keadaannya ya Bapak. Kami berdoa kalau saat ini mereka mengalami sakit, Tuhan yang akan menyembuhkannya, Tuhan yang akan memberikan pemulihan yang sempurna ya Bapak. Dan dalam keadaan kelemahan, dimana rohaninya lemah Tuhan, Tuhan yang akan menjadikan mereka semakin hari semakin semangat untuk mencari Engkau, semangat untuk mengadakan Engkau, semangat untuk setia kepadamu ya Bapak. Dan perekonomiannya Tuhan, kami berdoa ya Bapak. Tuhan di masa pandemi ini, biarlah kami sebagai anak-Mu ya Bapak. Kami tetap percaya bahwa Kau tetap senantiasa memberikan kami, dan Kau tidak akan memberikan kami kekurangan, bahkan Kau akan mencukupkan dan melebihkannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk bangsa Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kota kami Madun ini, walaupun di masa pandemi ini ya Bapak. Kami tetap senantiasa, selalu belajar, terus mengucap syukur ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih jaga bangsa kami Indonesia ini, jaga Tuhan juga kota kami Madun, Kampungan dan Madun. Biar kota dan Kampungan dan Madun ini juga negara kami tercipta Indonesia ini, selalu ada pada engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak, biarlah kami serahkan langkah dan kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya kami. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, 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 Tuhan karena Engkau sudah beracara di dalam ibadah Pak 25 hari ini. Sebelum kami mengakhiri ibadah, kami mohon Tuhan memberkati setiap kami yang hadir, sehingga minggu-minggu yang akan kami lalui, hari-hari yang akan kami lari, kami terus disertai oleh Bapak di Sorga, sehingga kami tidak sendirian dalam hidup ini Tuhan. Ada Bapak yang Maha Kuasa yang mengirim hidup kami Sehingga kami akan menjadi pemenang setiap hari ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Angkatlah tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Yang melampaui segala akal dan pikiran kita Yang berasal dari Bapak Putra dan Rauh Kudus Akan memberkati Bapak Ibu serta saudara sekalian Hari ini sampai Maranatha Kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya Haleluya Amin 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 Silahkan duduk kita mengambil soal kedua sejenak sebelum mendengarkan penonton Saal kedua selesai Bapak Ibu kita akan menggunakan pengumahan yang pertama Ibadah hari minggu Berjalan seperti Biasa seperti ini Karena ini belum ada jadwal Jadi Ini yang WL hari Apa namanya Hari minggu Itu masas ya Umar tak Pelayanan Pelayanan Siap deh Kemudian Cipunnya Pak Panos ya Siap deh Pak Pak Panos atau Pumata yang akan pelayanan untuk hari itu Kemudian hari Selasa tetap doa perlain Kita tidak bisa pakai Atau pakai Zoom itu memang Tidak ada aplikasi tidak bisa Jadi pakai ANU Pakai WI itu ya Itu hanya cukup 8 orang saja Ya Nanti bisa berhasil Yang siap untuk doa online hari Selasa Dan Jumat ya Pak Misal Masih tetap doa online ya Pak Misal ya Ya Kemudian Hari Sabtu Untuk Reda Sabtu depan sudah kita mulai Reda siap ya Reda siap semua Ya Siap Reda Siap Ya Hari Sabtu Reda sedang mulai Ibadah Ya untuk Jumat masih di cancel dulu ya Ya Ini Mas Amati sudah siap pelayanan Ya Mas Amah Ya Siap pelayanan Hehehe Kemangat Hehehe Ya dia sendiri ya Mas Suter belum Belum Ibadah majl Masih di liat Karena situasi di majl Masih Tengah merah Jadi Mungkin masih tunggu Saya tidak tahu itu ya Ya itu saja Mungkin ada tambahan dari Bapak Pendeta Nanti kami akan ada pelayanan di Jepora Cuma Tidak boleh banyak orang yang hidup ya Maaf Baik Bapak Ibu Yang ingin menyampaikan Untuk persiapan Mulai bulan Maret Itu kita sudah Ubadah Baga seperti biasa Baga seperti biasa Nanti jadwal saya akan buat Berdoakan Kalau situasi Memang memungkinkan Ya kita terus berdoa Agar COVID ini Segera Berlalu Bersi Tuhan Untuk hari kemarin itu Sebelas Sebelas atau berapa Ya Jadi Antara yang sembuh Dengan yang positif itu Sama Kota Kota Masjid ya Itu jadi 15 15 Sembu 11 Ya 11 11 11 Sembu 11 Positif Nah ini Sudah turun ya Dari 20 Bahkan Supaya nanti Turun lagi Dan turun lagi Supaya nanti Jadi Sonaju Pak Kali Kota Kemarin Menyampaikan Sudah 90 Berapa Persen Itu Untuk RT Itu semua Sudah Hicul Nah kalau semua RT sudah Hicul Berarti ya Otomatis Kota ini ya Hicul kan Gitu Jadi urannya Kan RT Pertanyaannya Yang lorong Kuih Anggota RT Yang lorong Nah itu Jadi repot Ya Nah Karena itu Kita terus Berdoa Supaya Covid ini Segera berbagi Karena memang Covid ini Sudah-sudah Jangan diremehkan Kita tetap Harus Menanti Protokol Kesehatan ya Tapi Bapak Ibu Saya disampaikan Bahwa Jangan takut ya Kalau Pandir dengan Misalnya Disuat Positif Beraku sehat Ini kok Takut Tapi kita Sendiri Harus Bisa Mengukur Gaya Tahan tubuh Kita Ya Dahan tubuh Kita Pokoknya Begini Ya Jangan Sampai Sesat Jangan Sampai Sesat Karena Kalau sesat Itu Berarti Paru-paru Kita Sudah Kena Otomatis Sekarang itu Sebelum itu Dilawan Gimana cara Pengawannya Satu Dengan Masita Tadi Tidak Boleh Takut Gitu Aja Pokoknya Jangan Sampai Takut Sampai Temas Ya Karena Saya punya Pengalaman Tiap Dari Melihat Orang Dibungkus Di rumah sakit Itu Yang Kadang-kadang Orang Tidak Siap Pastikan Berkata Dibungkus Aku Kapan Kan Begitu Jadi Kira-kira-kira Kan Begitu Wah Jangan Jangan Saya Seperti Itu Jadi Satu Waktu Saya Begini Waktu Saya Kritis Itu Saya Sampai Tidur Sesama Tidur Kira-kira Kenapa Tidur Tidur Betul Saya Melay Jadi Tidur Tidur pur sama mesin berindah waduh, nah tinggal emak-emak saya nganggung sopoh saya ingat sih, seperti itu gitu loh orangnya kan suka kutik ya suka buat apa, kemarin saya sudah buat barang apa itu saya gak bener apa itu, tak potong gitu ya sambil latihan supaya kuat gitu ya barangnya seperti itu tapi bikin semangat ya itu yang buat semangat, katanya begitu bukan berarti panjeng kan gak saya ingat, ya panjeng kan saya ingat semua gitu loh ya, nah karena itu Bapak Ibu dan saudara yang sebuahkan tetap semangat, suka cinta orang sahudi, dokter bilang sebenarnya Covid itu sama seperti flu gitu loh kita kan sudah seringkali ke 60 tau 60 itu ada yang berhari-hari karena kita biarkan dan kita lawan Covid juga sama gitu ya karena itu ketika anda biarnya akan positif orang sahudi, mesti mali Covid itu pasti bisa disembuhkan tergantung dari kita gitu ya pokoknya tadi obatnya hatinya dibira itu adalah obat yang ma waktu saya digelit-gelit dari IGD sampai ke lantai 6 itu ketemu saat papa itu dia bilang gini Pak semangat ya pasti pasti LIKEómo semangat gitu gitu itu aja ya pak bah semangat gitu tapi seperti itu sampai di ruang sana ya benar juga tapi orang dino dibungkus ya telung dino dibungkus bukan hanya orang tumpah ciasa begini telung dino disamping saya mau apa masuk itu sehat ini hukus nah gitu loh maka ngeri ya nah itu loh makanya ya jadi tersemangat tidak boleh ataupun tetap semangat ya kalau anda ingin tanda-tanda positif reaktif tidak akan apa-apa itu memang virus sudah seperti tapi kita harus selamat yang bisa menyembuhkan ya cuci kita bingung, 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 bingung bingung, bingung, bingung bingung, 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 bingung bingung, bingung, bingung pasti ada lah ya ya nanti kalau tidak ada yang ingin makan ya ngomong saya nanti tak kasih beras yang beras saya masih sanggup lah apa-apa baik ini kita kasih beras saya masih guna banyak beras ya dan itu ya saudara itu fitnya ini ya lawan dengan emang dan plus ya pasti sempur pasti ya karen-karen pasti itu nggak boleh apa namanya takut yang berlebihan yaitu informasi pengalaman biakunya bingung biakunya terakhir minggu besok ya ya kalau mungkin sudah bisa jadi diamonnya itu sebenarnya jimpitan jimpitan seperti DRT yang 500an tiap hari itu loh itu diamonnya kita jadi kalau kita tertip sebenarnya nggak terosok Rp500 rupiah tapi itu kita ambil setiap hari ya nanti kan jadinya Rp15.000 kalau satu bu satu bu betul nggak jangan angka Rp15.000 tapi Rp500nya aja diperhatikan ya Rp500 masuk 0 tiap hari terus susuk tukung lompok tukung lompok susuk di tangan terus lempar di situ dihari dan nanti dihari-hari dihari dihari ya 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 karena dia koreanya sudah pulang kekuatan sehingga harus digantikan gitu ya itu menggantikan kakarno pasti nggak mau ya nggak ada yang mau menggantikan kakarno tuh makanya jabatannya aja itu yang digantikan jabatannya seperti itu nanti Bok Dukun yang akan membuat pilihan gimana ekor secara resmi akan mengadakan pemilihan kalau semua sudah berkondisi normal nanti kita akan ada pemilihan untuk menggabungkan daripada jabatannya Pak Kano yang sudah dipinjalin terima kasih Pak saya hanya mau mengusul saja ini beberapa kali online persetujuan doa saya pribadi itu tidak bisa itu karena memang bisa tidak mengaplikasi Facebook sehingga kehidupan saya yang seperti biasa lalu ini bisa aktif kita bisa bersama-sama doa tetapi beberapa waktu ini kok tidak bisa makanya saya usul bagaimana kalau besok selasa itu sudah kita mulai lagi offline disini karena hari minggu ini saja sudah terjadi kita bisa ibadah kenapa tidak karena tahu yang datang kuantitasnya juga sedikit doaan persetujuan itu hanya itu saja sehingga sangat mungkin kita bisa mengajarkan kembali secara itu saja Pak karena kalau seperti ini terus saya tidak bisa itu memang bergerak karena memang harus mencari nilis yang tidak bisa tapi kita yang penting pakai protokol kesehatan ya secara depan ya secara depan itu kita sendiri agak kesempatan makanya nanti untuk doa ya kita ya sampai bulan depan minggu pertama itu dari selasa kita mulai doa sambil menunggu perkembangan ini kita pakai pakai WL sudah ada lagi bukan pakai kalau saya bisa saya tidak mungkin pakai WL itu kok tidak bisa Bapak ya alatnya atau ya mungkin HP-nya atau saya yang tidak bisa mengoperasi bisa karena harus memikir apa itu Google gitu-gitu oh tidak bukan dan brosernya tidak masuk tidak ke meet tapi tidak ke langsung ini saja bisa terlalu terjenci minggu saja kita bisa ibadah seperti ini ya kan sini aja Pak Sisi kalau tidak bergerak doa sama kami tapi kan tidak sama oh lain ya ya jadi memang dikadang minggu ini kita memang di SPI saja sekarang orang lebih sadis itu tidak omeng suruh ibadah Dewi di Kitek seperti dulu kita awal itu cempatnya satu foto kopi wocono Dewi penumpangnya wocono Dewi nah seperti itu ya ya jadi SPI berpelan ini eh berpelan ini berpelan ini berpelan ini dia kelebihannya di rumah masing-masing tapi kita malah ibadah karena sepertinya kan gitu bui itu Pak ya kebebasan ibadah makanya ada prima jangan biasa jangan tinggalkan ibadah-ibadah yang sedia jalan ibadah selatah itu kan dengan jumlah sedikit ya ya itu saja betul awal itu kan itu kejauhan apa-apa kita ambil dulu nggak apa-apa oleh dari saya kisaroti kalau satu bukti sekali seperti ini paling orang masih memahsumi memahsumi orang masih mengertian tapi kalau sering-sering mungkin nanti daripada di tadi mungkin dia berhati kalau saya rawani lah masyarakat sini tapi nanti kalau misalnya ada petugas dari perurahan kita akan jadi tidak sebelum itu kita memalumi jadi nanti kalau kendalanya kuota ya pak di pasar itu tidak ada anu ya tidak ada WM gratis ya di pasar tidak boleh nyaman ya ya atau dimana ya misalnya gitu tapi kalau WM saya pikir cukup anu ya mirip ya pak ya kalau WM nah baterainya sebelumnya kita akan di pasar itu ya ya oke sementara itu ya terima kasih 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 acara Saat ini mereka membutuhkan asupan visi, saat ini Tuhan membutuhkan tambahan-tambahan makanan, suplemen, tetapi mereka sangat kesulitan. Saat ini Tuhan membutuhkan asupan, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang baik lagi, Tuhan kirimkan orang-orang yang berdui, supaya bisa untuk mengirimkan makanan yang berdua atau jemaatnya, supaya jemaat mereka juga peduli kepada kembalainya, sehingga bisa mengirim makanan atau perkembangan yang lain yang dibutuhkan untuk membantu penyembuhan daripada ibu kembala yang harus diisolasi. Tadi Tuhan, Tuhan kasih Tuhan, goyangkan tolong, goyangkan berkati secara luar biasa, supaya jemaat di sana betul-betul mau untuk memperhatikan kembalainya yang sedang diisolasi, sekalipun mungkin mereka juga mengalami kesulitan dan hal yang lain. Percaya Tuhan, Tuhan sanggup untuk memakai seorang juga untuk kebaikan yang baru. Terima kasih Tuhan, semua kebaikan yang buat kita. Terima kasih Tuhan, juga untuk Bapak Bendita Bambang yang ada di Jakarta, demikian juga terlapar COVID-19. Tuhan, kamu ini ada banyak penyakit penyertan, diambil dan juga ada beberapa penyakit. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan sanggup untuk sembuhkan, Tuhan sanggup untuk kulihkan, supaya Bapak Bendita Bambang ini sungguh-sungguh boleh disembuhkan dan dikulihkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk menyukai kebaikan-Mu, ya Tuhan dapat sempur menurut kami, meminta di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat dari minggu, Tuhan memberkati kita sekalian, cukup kekudur tanpa berjabat tangan, monggok. Terima kasih.